Intro Menjelang libur natal dan tahun baru, Polres Lebong dan jajarannya terhitung mulai dari 21 Desember 2020 kemarin, pihaknya telah menggelar operasi Lilinala 2020. Diketahui operasi bertujuan untuk mengamankan tempat keramaian dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lebong. Terdapat dua posko pelayanan yang telah didirikan. Di antaranya di Pasar Terminal Lemuara Aman dan di Kecamatan Lebong Selatan. Operasi ini menurunkan 27 personil dan juga melibatkan pihak kesehatan, TNI, BPBD, serta tim justisi sehingga total keseluruhan sebanyak 49 personil. Dijelaskan oleh Kapolres Lebong bahwa operasi ini digelar selama 15 hari. Mengingat saat ini data statistik kasus COVID di Kabupaten Lebong terus meningkat. Bahkan untuk kegiatan keramaian nantinya akan tetap dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian. Salah satunya pelaksanaan ibadah bagi umat Nasrani. Operasi tersebut bertujuan untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan gangguan Kaptim Mas. Untuk perayaan tahun baru, Kapolres Lebong menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggelar aksi konvoy malam tahun baru. Bahkan tidak diperkenankan juga untuk melakukan aksi yang mengundang keramaian di wilayah Kabupaten Lebong. Tapi jika ditemukan, seperti apa Pak? Ya kita tindak. Satgas justisi tetap bergerak dibantu dengan operasi lilin ini. Saya juga ada operasi aman rusak yang masih berlangsung juga. Contoh, untuk salah satu pascelon akan mengadakan syukuran pembukuran panitia juga. Kita sudah ingatkan secara surat, secara lisan kita datangi. Walaupun berlangsung harus patuhi prokes. Kami patuhi prokes, maka Satgas Justisi dibantu oleh operasi aman rusak, Polres Lebong yang terkait dengan COVID-19, ya kita akan lakukan penindakan. Itu ingat kita tetap protokol diutama, kemudian larangan-larangan himpuan-himpuan yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun dari pusat, provinsi, kabupaten, dan Satgas, tolong dipatuhi. Tolong dipatuhi. Karena kalau tidak dipatuhi, pasti ada konsekuensinya. Salah satu contoh, saya saat membuarkan kampanye yang tidak sesuai dengan SKTL. Kita bicaranya protokol keselamatan. Bicaranya keselamatan masyarakat. Jadi kita akan melakukan tindakan sesuai dengan tindakan hukum. Dari lokasi, Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan.